Mereka itu sangat percaya untuk mencapai kebebasan atau kebahagiaan yang tertinggi Mereka itu harus melakukan ritual-ritual yang ekstrim teman-teman Yang salah satunya yang paling ekstrim bagi aku itu adalah Jajak Misteri Seperti prank, challenge, dan lain-lain Tapi untuk sekarang, karena aku suka bercerita Jadi aku ingin bercerita gitu Atau storytelling ke teman-teman gitu ya Jadi tentang hal-hal unik, hal-hal yang menarik yang ada di dunia ini Topik yang akan aku bahas di video kali ini dan video-video berikutnya itu Seperti misteri, ada juga konspirasi, mitos, horror, dan lain-lain Well teman-teman, kalian pasti tau ya Jadi dunia ini ada banyak sekali agama, suku, budaya, kepercayaan, maupun kultus-kultus gitu ya Atau sekte-sekte seperti itu Yang pastinya semuanya itu memiliki daya tarik masing-masing Dan juga keunikannya masing-masing Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas salah satu sekte yang ada di India Jadi sekte ini memiliki ritual yang bisa dibilang mengerikan Ataupun ekstrim seperti itu ya Jadi sekte ini bernama sekte Agorisadus Well teman-teman pasti bertanya ya Apa sih sekte Agorisadus ini? Ya, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut Alangkah baiknya kita tau dulu ya Arti kata dari Agorisadus ini apa Nah, menurut bahasa Sansekerta ya Agori itu berarti tidak menakutkan Sedangkan Saddus berarti orang suci atau orang mulia Seperti itu Jadi kalau diartikan, digabungkan gitu ya Agorisadus itu adalah Orang-orang suci atau orang-orang mulia Yang melakukan ritual spiritual yang tidak menakutkan Demi mencapai ketuhanan Seperti itu kurang lebihnya Sekte Agorisadus ini adalah sebuah sekte kecil yang memuja Dewa Siwa Ya, jadi Dewa Siwa ini dalam kepercayaan agama Hindu adalah Salah satu dari Dewa Trimurti Yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa Jadi Siwa ini bertugas untuk melebur ya Segala yang ada di alam semesta ini Seperti itu Jadi Dewa Siwa ini juga memiliki istri atau syakti Itu bernama Dewi Durga atau Dewi Kali Sebagai Dewi Kematian Seperti itu ya Nah, di dalam kepercayaan sekte Agori Mereka itu sangat percaya Untuk mencapai kebebasan atau kebahagiaan yang tertinggi Mereka itu harus melakukan ritual-ritual yang ekstrim teman-teman Yang salah satunya yang paling ekstrim bagi aku itu adalah Kanibalisme Nah, sekte Agorisadus ini berada di India Utara Tepatnya di kota Varanasi Atau yang sering disebut dengan Banaras Di tepi sungai Gangga Nah, teman-teman Jadi sekte Agorisadus ini Nggak cuma tinggal di kota Varanasi ya Namun kita juga bisa menjumpai mereka di gua-gua Himalaya Hutan lebat di Bengal Maupun juga di gurun pasir Gujarat Yang sangat panas ya Jadi bisa dibilang mereka bisa hidup di tempat yang sangat dingin Mereka juga bisa hidup di tempat yang sangat panas gitu Jadi luar biasa sih ya Nah, untuk sekte Agorisadus Mereka itu tercipta atau terbentuk kurang lebih 200 tahunan yang lalu teman-teman Itu kurang lebih di abad ke-18 Dan dalam praktiknya sebenarnya sekte Agori ini mencampurkan juga praktik mereka dengan suku yang bernama suku Kapalika Jadi suku Kapalika ini berarti para pembawa tengkorak seperti itu Suku Kapalika diketahui keberadaannya sejak abad ke-7 Nah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi teman-teman Nah, suku Kapalika ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan sekte Agorisadus Namun bisa dibilang suku Kapalika ini lebih sadis gitu ya Jadi ada salah satu ritual mereka itu mengorbankan manusia Jadi mereka itu mengorbankan manusia dengan tujuan untuk menyembah Tuhan atau mencapai ketuhanan mereka pada saat itu Gila ya Ngorbanin manusia demi mencapai Tuhan itu gak logis sih sebenarnya Tapi ya seperti itu kepercayaan mereka dulu Tidak seperti sekte-sekte lainnya Sekte Agori ini bisa dibilang tidak terorganisir Jadi tempat tinggalnya itu terpecah-pecah ya Ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di situ Seperti itu Dan yang berikutnya juga mereka sangat anti dunia luar ya Jadi mereka anti sosial gitu teman-teman Benar-benar mengasingkan diri Bahkan mereka juga mengasingkan diri dari keluarga mereka Jadi ketika mereka memilih untuk mengikuti sekte Agori Mereka harus memutus hubungan dengan keluarga mereka Nah pastinya kita bertanya ya Siapa sih yang mendirikan sekte ini Jadi sekte Agorisadus ini didirikan oleh seseorang yang bernama Kinaram Nah jadi Kinaram ini adalah sadus atau Agorisadus yang pertama teman-teman Dia digadang-gadang berumur sekitar 150 tahun dan meninggal pada akhir abad ke-18 Namun sebagian besar anggota dari sekte Agorisadus ini atau pengandutnya itu Berasal dari kasta rendah teman-teman Nah jadi kita tahu ya di India itu ada 5 kasta Yang pertama ada Brahmana sebagai pemimpin agama Yang kedua Kesatria sebagai bangsawan atau prajurit Yang ketiga ada Weishya sebagai pedagang atau wirausaha Yang keempat ada Sudra sebagai pekerja atau buruh Yang terakhir adalah Kasta Dalit atau Paria Jadi kasta ini bisa dibilang kasta yang paling rendah Bahkan mereka dicap gitu ya Atau dikatakan lebih rendah dari hewan Tidak lebih tinggi dari seekor sapi Seperti itu teman-teman Jadi kemungkinan besar para Agorisadus ini berasal dari Kasta apa namanya Kasta Dalit atau mungkin Sudra Seperti itu ya Nah sekarang kita beranjak kepada penampilan Atau karakteristik dari penganut Agori Nah jadi dilansir dari Ancient Origin Mereka digambarkan itu sebagai Yang pertama orang yang hanya menggunakan secari cawat Atau secari kain lah untuk menutupi kemaluan mereka Jadi mereka pada umumnya telanjang gitu teman-teman ya Nah yang menariknya disini teman-teman Mereka menggunakan kain itu Bukannya beli atau dikasih minta orang Enggak teman-teman Tapi mereka menggunakan kain yang Sudah ada di mayat seorang Jadi mayat orang itu diambil kainnya Terus dipakai gitu Wow Ciri-ciri yang kedua Penganut Agori ini Mereka biasanya menutupi sekujur tubuhnya Menggunakan abu teman-teman Namun abu disini bukan sembarang abu gitu Abu yang mereka gunakan adalah Abu dari hasil kremasi Jadi mayat yang sudah di kremasi itu Abunya diambil Terus dibuat nutupin sekujur tubuhnya Dari ujung kepala sampai ujung kaki Wow Dan mereka juga percaya bahwa Abu ini bisa memiliki manfaat gitu ya Manfaatnya adalah menghindari mereka Dari penyakit, bencana, atau hal-hal negatif lainnya Dan yang lebih menarik lagi Mereka percaya bahwa ketika mereka menggunakan abu tersebut Mereka mendapatkan kekuatan gaib Yang membuat mereka bisa berbicara gitu Dengan orang yang sudah meninggal Wow Kalian percaya atau enggak? Silahkan komen di kolom komentar Ciri-ciri yang ketiga yaitu Kemana pun mereka pergi Biasanya mereka membawa Sebuah tengkora kepala manusia teman-teman Nah jadi Apa tujuannya sih mereka membawa ini? Yang aku baca dari sumber Mereka itu bertujuan untuk yang pertama Sebagai aksesoris ya Atau yang kedua juga Sebagai tempat untuk minum teman-teman Ciri-ciri yang keempat Ketika mereka melakukan ritual Biasanya mereka duduk bersila Sambil menghisap corobong besar gitu Yang di dalamnya itu berisi ganja teman-teman Ciri-ciri yang kelima Biasanya penganut agori ini Mereka dipenuhi dengan aksesoris teman-teman Jadi mulai dari apa namanya Di atas kepala mereka ya Apa itu ya Yang kayak buat ngikut ke rambut mereka Terus ada kalung Habis itu ada gelang Ada cincin mungkin ya Nah semua aksesoris ini Bukan dari bahan-bahan perak perunggu atau apa teman-teman Nggak Tapi dari tengkorak manusia Jadi mungkin dari tulang-tulang manusia Dari gigi Bahkan mungkin dari tulang rusuk Atau oh my god Dari jari-jari manusia Itu mereka gunakan sebagai aksesoris mereka Yang mereka pakai kemana-mana setiap harinya Nah untuk menjadi seorang agori Tentunya ada hal-hal atau ritual-ritual Yang harus mereka lalui ya Sehingga mereka dapat disebut sebagai penganut agori sadus Nah berikut adalah ritual-ritual yang mereka lakukan Yang pertama itu ada tidak memotong rambut Jadi mereka percaya bahwa ketika mereka menjadi agori Seorang agori mereka tidak boleh memotong rambut mereka selama-lamanya Seumur mereka hidup itu Jadi mereka yaudah kalau rambutnya panjang Yaudah panjang Nggak boleh dipotong Seperti itu Ritual yang kedua adalah Mereka memuja Dewa Siwa sebagai Tuhan mereka Atau Dewa tertinggi dari sekte agori sadus Nah jadi mereka percaya bahwa Dewa Siwa lah yang memiliki seluruh alam semesta ini Dan beliau lah yang akan menghancurkan juga seluruh alam semesta ini Jadi mereka percaya bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini adalah kendak dari Dewa Siwa Ritual yang ketiga Mereka mengakui bahwa mereka mempunyai obat untuk segala jenis penyakit Nah jadi mereka memiliki salah satu ritual itu mencampur obat-obatan gitu ya Yang dimana bahannya itu juga dari mayat manusia gitu teman-teman Dan mereka percaya bahwa obat mereka ini dapat menyembuhkan kanker HIV AIDS Lepra dan lain-lain lah Jadi penyakit yang ganas gitu mereka bisa sembuhkan dengan obat yang mereka buat Seperti itu Itu kepercayaan mereka Yang keempat Mereka mempunyai daya tahan tubuh yang ekstrim teman-teman ya Sebenarnya ini bukan ke ritual Tapi lebih ke daya tahan tubuh mereka sih Secara fisik sebenarnya mereka sangat berbeda gitu ya dengan orang-orang pada umumnya Jadi sekte agori sadus ini seperti yang awal aku bilang Mereka bisa hidup di tempat yang sangat dingin Bahkan di tempat yang sangat panas sekalipun mereka masih bisa tetap hidup teman-teman Ritual yang kelima Mereka melakukan meditasi di atas mayat yang sudah mereka makan setengah teman-teman Ini gila sih mereka habis makan setengah terus mereka meditasi gitu di atas mayatnya Nah jadi mereka percaya dengan melakukan meditasi di atas mayat yang sudah mereka makan setengah ini Akan menarik energi supranatural atau ilmu gaib yang dapat membuat mereka semakin sakti gitu ya Semakin super power gitu ya Di bidang spiritual seperti itu teman-teman Dan juga mereka percaya bahwa mayat bermeditasi di atas mayat ini dapat mempercepat mereka untuk mencapai ketuhanan gitu Itu kan oh my god aku udah gak bisa komen sih sebenarnya Ritual yang ke enam adalah ritual memanggil orang yang sudah meninggal Nah jadi ritual ini dilakukan pada malam hari Dan sebelum melakukan ritual ini mereka harus melumuri tubuh mereka menggunakan abu mayat dulu Setelah itu mereka akan seperti berkomunikasi gitu ya dengan orang yang sudah meninggal arwahnya gitu Dan setelah itu mereka percaya mereka akan mendapatkan ilmu ya atau kekuatan gitu untuk menyembuhkan orang yang sakit Ritual yang ke tujuh adalah penggunaan ganja atau pemakaian ganja untuk mencapai tahap nirwana Nah jadi nirwana itu adalah bisa dibilang dunianya para dewa atau dunia atas atau surga gitu lah teman-teman ya Correct me if I'm wrong Jadi mereka menggunakan ganja ini mungkin salah satunya juga Yang membuat mereka tidak takut dan tidak jorok gitu ya terhadap mayat Mungkin mungkin saja gitu ya Dan ketika mereka menggunakan ganja ini ya melalui corobong besar itu Mereka akan mengalami yang namanya halusinasi dan juga ekstase religius teman-teman Sehingga mereka akan merasakan seakan-akan mereka terbang gitu mencapai nirwana atau mencapai ketuhanan Kurang lebih seperti itu Yang ke delapan adalah mendapatkan kekuatan dari ritual seksual Nah jadi sekte agorisadus ini melakukan ritual seksual tentunya dengan wanita teman-teman ya Dan sangat melarang kegiatan homo ya Homoseksual atau bisa dibilang LGBT atau guy gitu ya Itu sangat dilarang di sekte agorisadus ya Jadi mereka hanya berhubungan dengan wanita dalam kondisi datang bulan Jadi ketika ada wanita yang tidak datang bulan mereka tidak boleh ditiduri atau melakukan seks dengan agori gitu Jadi ketika mereka datang bulan baru bisa untuk melakukan ritual seks ini gitu Nah wanita-wanita yang melakukan ritual seks tersebut Mereka bukannya dipaksa Melainkan mereka mengajukan diri atau dengan suka rela melakukan hubungan tersebut dengan para anggota agori Mereka percaya bahwa orang-orang agori adalah orang-orang suci yang dimana jika mereka melakukan hal tersebut Mereka akan mendapatkan anugerah dan peningkatan dalam spiritualitas mereka Ritual yang ke sembilan dan yang terakhir adalah kanibalisme Jadi bisa dibilang sekte agorisadus ini adalah sekte yang anggotanya semuanya kanibal Jadi kanibal ini bukan manusia yang hidup terus dimakan gitu enggak gitu teman-teman Tapi mereka memakan orang yang sudah meninggal atau mayat gitu ya Mereka memakan mayat dengan tujuan untuk mereka cepat mencapai ketuhanan gitu Mereka percaya ketika mereka memakan daging manusia Mereka akan dengan secara cepat gitu ya Akan mendapatkan pahala dan bisa menyatu dengan Tuhan Atau maksudnya mencapai ketuhanan gitu Pada intinya mereka melakukan kanibalisme pada mayat seperti itu Nah selain mereka melakukan kanibalisme atau makan daging manusia gitu ya Jadi mereka diketahui juga sering minum air kencing dan juga makan kotoran-kotoran hewan lainnya teman-teman Nah jadi mereka menganggap bahwa melakukan hal ini itu adalah untuk membunuh ego atau kesombongan yang ada di dalam diri seperti itu Nah mungkin itu adalah ritual-ritual mereka yang mengerikan teman-teman Namun dibalik itu semua sebenarnya sekte agori ini memiliki apa ya istilahnya ya Kontribusi gitu ya atau pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan untuk masyarakat teman-teman Contohnya ya teman-teman Para sekte agori ini mereka seringkali gitu ya melayani masyarakat dengan cara menyembuhkan orang-orang yang sakit gitu ya Tapi memang tidak ada fakta atau validasi resmi ya yang menyatakan bahwa orang itu sembuh gitu Tapi mereka membantu gitu ya meskipun entah sembuh atau enggak gitu Tapi mereka sudah berusaha untuk membantu gitu Mereka juga sering apa ya berbagi gitu jika mereka mendapatkan makanan dari sumbang sih orang gitu ya Dan juga mereka sering merawat orang yang sedang terkena lepra teman-teman Kita tahu ya kalau ada orang lepra itu kan bisa dibilang enggak ada yang peduli gitu ya Apalagi di India penduduknya sangat banyak Jadi barangnya kalau ada orang kayak gitu udah itu orang-orang yang terasingkan dan terbuang gitu teman-teman Nah jadi orang-orang seperti itu akhirnya dirawat oleh para pengenut agori gitu Di asramnya mereka, di tempatnya mereka tinggal gitu Jadi orang yang sakit lepra itu dirawat seperti itu teman-teman Dan diperlakukan dengan baik gitu Nah itu adalah hal-hal baik yang mereka lakukan teman-teman Jadi selepas dari ke ekstriman atau ritual-ritual menyeramkan yang mereka lakukan Sekte agori ini juga memiliki sisi baiknya ya teman-teman Seperti yang tadi aku bilang mereka melakukan berbagai pelayanan di masyarakat Dan yang sudah kita ketahui sekarang Ya update terkini gitu ya Jadi sekte agori ini udah enggak yang primitif banget kayak dulu teman-teman Jadi sekarang mereka sudah mulai pakai baju ketika mereka ke tempat umum gitu ya Jadi mereka sudah mulai terkena modernisasi gitu lah ya Jadi sudah mulai bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar Well teman-teman mungkin sekian aja dulu pembahasan kita kali ini Biar videonya juga enggak terlalu panjang Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan gitu ya Dan juga ada masukan, koreksi, atau tambahan gitu yang enggak ada di video Kalian boleh banget buat tulis di kolom komentar Kita nanti diskusi di sana Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini Kalian bisa banget buat like dan share Dan kalian juga bisa support aku dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya Akhir kata aku ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax